Halo sahabat gombas.com, kali ini aku mau ojak sahabat gombas.com untuk lihat-lihat apa aja yang ada di dalam Marvel Exhibition. Buat kamu yang fans Marvel, wajib banget kesini, mumpung masih ada sampai tanggal 14 September nanti nih. Ini lokasinya ada di Pondok Indah Mall 3, lantai 5. Daripada penasaran lama-lama, yuk langsung kita ngantri dan kita masuk ke Marvel Exhibition. Come on! Oke, di area pertama langsung disambut sama area Journey of Marvel. Nih aku muter dulu biar sahabat gombas.com bisa lihat. Oke, jadi disini ada 30 poster film-film dan serisnya Marvel. Diurutin nih dari yang paling pertama banget rilis yaitu ada Iron Man. Terus diurutin sampai memenuhi seluruh ruangan ini. Dan yang terakhir ada yang paling terakhir rilis itu adalah Doctor Strange, Lutifers of Madness. Yuk kita lihat ada apa lagi di selanjutnya. Oke, di area selanjutnya, wah aku langsung berasa masuk ke start industri tau gak sih guys. Keren banget. Jadi disini ada video mopping, jadi mereka menampilkan perubahan kostum-kostum Iron Man dari pertama sampai yang paling terakhirnya. Dan disini juga ada hookbuster. Gede banget dan itu jadi salah satu spot foto. Oke, selanjutnya aku masuk ke hall of armor nih guys. Tada, disini ada beberapa kostum-kostumnya Iron Man. Dan yang paling menarik adalah disini ada up reactornya Tony Stark. Dan katanya ini asli yang dipakai buat properti shooting. Keren banget gak tuh? Oke, dari rumahnya Iron Man kita bergeser ke areanya Kapten Amerika. Bisa dilihat ya itu di bakasan ada shieldnya. Yuk kita lihat lebih dekat ada apa aja disini. Halo, aku Valih dan ini buku Fitri dari Pontianak, Kalimantan Barat. Seru, jadi bisa ngeliat, bisa ngeliat langsung apa yang biasa kita tonton. Walaupun gak bisa disentuh ya, mau pengen disentuh-sentuh. Oke, dari areanya Kapten Amerika. Udah familiar belum sama jalanan ini? Warna-warni ini nih. Ini adalah jalanan menuju ke Asgard. Dan bener aja langsung disambut sama si Heimdallnya. Jadi disini memang banyak properti-properti asli yang dipakai buat shooting. Dan dipajang disini, di Indonesia, di Ponok Indah Mall 3. Kapan lagi coba guys? Nih, ada Stormbreaker. Ada tongkatnya Loki. Dan yang paling penting, yang pastinya di areator, ada Mjolnir. Oke, jadi tadi aku udah dari areanya Thor, terus ada Guardians of Galaxy, ada Black Panther. Dan sekarang aku udah sampe di areanya. And men! Oke, jadi ada satu spot yang menarik nih buat aku. Di sini, di belakang aku, itu kita bisa mendengarkan dan melihat gimana sejarah-sejarah dari tiap Infinity Stone. Mulai dari Soul Stone, Time Stone, Mind Stone, semuanya pokoknya. Di sini dijelasin secara audio dan visual. Jadi ada videonya dan kita bisa pakai headphone untuk dengerin penjelasannya. Menarik banget ya. Halo guys, aku lagi sama Shang-Chi. Ngebayangin beneran Shang-Chi di belakang aku kayak gimana ya? Ya ampun. Nggak cuma Shang-Chi, di sini juga ada siapa ini? Wenwu, ada Wenwu, ada bapaknya Shang-Chi. Ada para Eternals, Cersei dan Icarus. Ada Red Guardian. Dan ada Black Widow guys. Aduh! Sayang bajunya doang ya, nggak ada orangnya. Tiba lah aku di area yang terakhir. Ini adalah area gallery. Jadi di sini ada fan art, lukisan-lukisan kreasi para fans dari Marvel. Di sini dipajang beberapa terpilih yang menarik dan bagus-bagus banget guys. Oke teman-teman, selesai sudah menjelajah Marvel di Marvel Exhibition. Buat teman-teman yang mau ke sini, langsung bisa banget ke Ponek Indah Mall 3 di lantai 5. Tapi tiketnya harus dibeli secara online dulu. Gitu guys, oke deh. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa juga untuk menyaksikan informasi-informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!